Mas Eko, ini kan pemerintah berencana menaikkan harga Pertalite nih Mas Eko Kabarnya dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 nih per liter Nah kalau dari sudut pandang indef nih Mas Eko Apa sih sebenarnya melatar belakangi pemerintah berencana menaikkan harga Pertalite Mas Eko? Iya Mbak Gita ya Tentu saja ini dilatar belakangi oleh menipisnya stok ya Pasokan dari Pertalite ini Karena di tahun ini diperkirakan di awal itu kebutuhannya 23 juta kiloliter Dan ternyata kalau 23 juta kiloliter itu tidak cukup begitu Sehingga harus dilakukan upaya untuk katakanlah menambah atau kemudian mengatur bagaimana kuota dari Pertalite ini Yang pertama itu ya Yang kedua tentu saja karena harga ya Harga internasional di asumsi makro kita itu jauh berada di atas asumsi makro ya Kita hanya 60an ya 65 atau 63 begitu terus harganya sudah di atas 100 ya Harga minyak dunia itu gitu Jadi gapnya terlalu tinggi sehingga harus dilakukan upaya untuk pengurangan subsidi ya Yaitu dengan cara menaikkan harga ya Sebetulnya itu sih alasan yang mendasarinya begitu Nah tadi disebutkan ya kemungkinan kenaikannya menjadi 10 ribu ya Berarti naik ya sekitar 2 ribu lebih ya lebih sedikit Terima kasih telah menonton